Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama, unjuk rasa ratusan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di halaman kantor pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur berlangsung ricuh pada selasa siang. Masa yang kecewa tidak ditemui bupati, memaksa masuk ke dalam kantor Pemkap hingga terlibat bentrok dengan polisi. Kericuhan ini terjadi di depan halaman kantor pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII kecewa karena tidak ditemui bupati Faida. Mereka pun memaksa masuk dengan menerobos berikade polisi yang berjaga-jaga di pintu pagar. Aksi saling dorong dan bentrokan pun tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa pingsan dan terluka, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi ini mendesak bupati Faida segera membentuk peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang atau RDTR dan menerbitkan surat keputusan gugus tugas reformasi agraria atau GTRA sesuai dengan amanat undang-undang. Memuncit DPR menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah Kabupaten Jember terkait tidak diajukannya Raperda, RT, DTR, dan tidak dibentuknya GTRA. Dan ketiga, menuntut DPRD untuk melaksanakan fakta integritas yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2019. Nah, jadi dari kami tetap berkomitmen untuk terus mengawal masalah agraria ini yang masih belum terselesaikan di Jember ini. Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal mengaku telah mengamankan jalannya aksi sesuai prosedur. Pengamanan sesuai dengan SOP dan prosedur, dan kita sudah menyampaikan kepada teman-teman Ormas Remi'i untuk bersabar tentunya keinginannya bertemu dengan Kepala Daerah. Kita sudah mediasikan untuk bertemu dengan beliau, namun beliau saat ini tidak ada di tempat. Sehingga yang diberikan delegasi menemui untuk teman-teman yang melakukan aspirasi ini, yaitu dari asisten. Sebelumnya, masa berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Jember dan ditemui oleh Ketua DPRD yang menerima langsung aspirasi mereka. Mahasiswa berencana menggelar aksi lagi jika tuntutannya tidak segera dipenuhi.